Pada minggu lalu, KPU Sumbar mendatangi kantor DPW Perindo Sumbar dalam rangka melakukan verifikasi faktual Partai Perindo yang diverifikasi faktual soal kepengurusan partai, keterwakilan 30% perempuan, dan keabsahan perkantoran. Menurut Koordinator Pengarah Verifikasi Faktual, M. Mufti Sarfi, Verifikasi yang dilakukan itu menyandingkan kartu tanda anggota dengan KTP masing-masing untuk melihat apakah orang yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang dikeluarkan DPP sesuai dengan apa yang diturunkan KPU Pusat. Sementara Ketua DPP Partai Perindo Sumbar, M. Tauhid, merasa lega dengan verifikasi yang dilakukan KPU ini. Menurut M. Tauhid, melihat dari semua persyaratan verifikasi semuanya sesuai dengan bukti-bukti baik SK Kepengurusan maupun KTP, KTA, kantor, dan semuanya sudah memenuhi ketentuan dan merasa yakin akan lolos verifikasi faktual KPU. Tadi kita sudah verifikasi menyandingkan kartu anggota kepengurusan dengan KTP masing-masing untuk melihat apakah orang yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang dikeluarkan oleh DPP masing-masing itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh KPU RI kepada kita. Nah, kita tidak minta lampirnya SK, tapi kita cukup memperdomani apa yang kita terima dari KPU RI dan kemudian memfaktualnya di bawah dengan cara mempersandingkan KTP masing-masing dengan KTA-nya. KPU Sumatera Barat dan Bawaslu Sumatera Barat yang telah datang untuk melakukan verifikasi faktual terhadap ke pengurusan Partai Perindos Sumatera Barat. Alhamdulillah, tadi semuanya sudah dicek baik susunan di SK maupun nomor NIC KTP dan KTA semuanya sudah dicocokkan. Alhamdulillah, semuanya sudah cocok. Bukti kerja keras kawan-kawan di daerah dan persiapan-persiapan yang telah sesuai dengan undang-undang dari tentang pemilihan umum. Dari Padang, Budi Chandra, AINIS melaporkan.